Kekeringan tidak selalu membuat warga resah. Banyaknya bunga yang mengering justru bisa dijadikan hiasan bernilai ekonomis dan menjadi kreasi seni tersendiri yang indah dan mendatangkan pemasukan di masa pandemi seperti saat ini. Pandemi membuat banyak pekerja pabrik dirumahkan. Seperti Devi Barnia, warga desa Helet Kecamatan Kadipaten, Majalengka, Jawa Barat ini. Setelah dirumahkan, ia kembali ke kampung halamannya dan melihat banyak bunga kering yang cantik. Hal itu membuatnya ingin berkreasi, membuat buket bunga kering. Dari halaman rumahnya dan area pesawahan yang kering, Devi bisa mengumpulkan berbagai bunga cantik yang kemudian dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi hiasan yang menarik. Bunga kering yang biasa digunakan adalah bunga ilalang, bunga pohon jagung, serta bunga rumputan semak belukar. Satu buket bunga dijual seharga 35 ribu rupiah. Devi tidak merinci berapa modal yang ia keluarkan untuk membuat buket bunga ini. Namun, kebanyakan bahan bunga kering memang diambil dari pekarangan rumah sehingga tidak membutuhkan modal besar. Bagusnya sih pas kan di Bandungnya lagi Corona loh, saya pulang ke kampung. Pas dari kampung saya lihat sawah-sawah kebun gitu banyak yang kering-kering, bagus. Jadi saya nyoba buat itu. Bikin apa? Bikin bunga kering. Bunga kering buket. Iya. Dicoba? Iya, saya coba ke kebun-kebun nyari. Terus ada yang bagus-bagus nyoba diambil, lalu dibikin. Dalam satu bulan ini, Devi dapat meraih keuntungan sebesar 500 ribu rupiah hingga 700 ribu rupiah. Pembeli buket bunga Devi kebanyakan warga Bandung sehingga orderan selalu dikirimkan ke wilayah Bandung dan sekitarnya. Yanuar Aditya Majalengka, Jawa Barat.